Tim Reskrim Kepolisian Resort Metro bersama Polsek Metro Barat melakukan olah tempat kejadian perkara, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan di Jalan Piagam, Jakarta, Mulyosari, Metro Barat. Korban medisial PK warga Lampung Tengah hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menindaklanjuti laporan Polsek Metro Barat, Tim Reskrim Polres Metro melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Piagam, Jakarta, Mulyosari, Metro Barat dengan kasus pencurian dengan kekerasan disertai pemerkosaan atas korban berinisial TK warga Lampung Tengah. Kasat Reskrim Polres Metro AKP Gigi Andri Purteranto mengatakan kondisi korban masih menjalani perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Metro. Korban mengalami luka retak di bahu kanan serta memar di wajah dan mengalami trauma berat. Melapun dari Polsek Metro Barat, kita sebagai dari Polres melakukan backup terkait kasus itu untuk mengungkap kasus tersebut. Jadi kami dari Polres, Satreskrim Polres Metro melakukan penyelidikan terkait saksi-saksi dan juga di TKP. Saat ini kami dari tim Satreskrim Polres Metro dibantu dengan Polsek masih melaksanakan penyelidikan untuk melakukan penyelidikan terkait saksi-saksi dari saksi-saksi yang ada bersama korban. Berdasarkan kronologis kejadian, korban diikuti mulai dari arah metro sampai di area pesawahan, korban dipepet dan sempat menabrak pohon hingga tersungkur ke lumpur. Korban lalu dibawa ke tanggul irigasi lalu diperkosa. Pelaku juga berhasil merampas tas berisi HP. Sementara sepeda motor korban jenis Mio J Orange BE2554GX diamankan Polsek Metro Barat untuk barang bukti. Dari Metro, Yoyo WD melaporkan.